Ibu-ibu, setelah dicuci, apa yang dimasukkan ke dalam baginda Nabi? Apa yang dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi? Ada berapa? Empat. Ada berapa bu? Coba, ada berapa yang dimasukkan ke dalam hati Nabi? Empat. Ini saya sengaja kei Romli, ceramanya gak usah panjang-panjang. Karena gini, pendek yang penting masuk semua. Untuk apa panjang-panjang masuk setengah? Betul bu? Enak mana, pendek masuk semua atau panjang masuk setengah? Ini otaknya kemana-mana ini. Masuk saya tuh ceramah ini loh. Ceramanya pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Yang di belakang ngomong, panjang masuk semua. Daun salam, daun keladi. Tadi yang semangat jawab salam cepat naik haji. Daun salam, daun keladi. Tadi yang didoakan dengan salam. Dah mau jawab tanda tak tahu diri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala ni'matnya kita bisa kumpul kembali Di dalam majlis ini, yaitu Jum'at Wagi. Tadi ketua majlis Munawara berharap kami hadir lagi ke sini. Dan Alhamdulillah diizinkan oleh Allah dan saya sempat kaget. Baru kemarin suruh datang lagi. Saya setuju-setuju saja. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hajatnya dikabulkan insyaAllah. Semua keinginannya diijabah oleh Allah. Dan saya mohon doa. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia didatangkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang berilmu. Pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang punya masa depan yang indah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam. Semoga senantiasa tersanjungkan untuk baginda kita Nabi Agung, Nabi Muhammad. Nabi Agung, Nabi Muhammad. Beserta keluarganya dan juga sohabatnya. Di sini sebelum saya mulai ceramah ingin menyampaikan rasa hormat dulu kepada Tuan Rumah. Al-Ustadz, Al-Mukarram, Karyanto, MPD. Master pembaca doa. Tadi doanya MasyaAllah menyentuh. Terutama ibu-ibu ada yang nangis. Cuma saya mikir. Itu nangis karena lihat anak yatim. Apa nangis karena isi amplopnya kecil. Karena kadang-kadang sekarang ini ibu-ibu yang tidak mesti menerima bantuan, menerima bantuan. Betul? Betul? Ini curhat semua ini. Tuh, apa lagi banser tuh? Sangat butuh bantuan. Kita doakan bansernya sehat. Amin. Aman Mas, kopi aman. Tapi amplop tidak tahu saya. Maka kita doakan. Terima kasih Ustadz Karyanto. Yang menjadi tua-tua disini menyambut rombongan ibu Subianti yang MasyaAllah disini luar biasa. Mudah-mudahan yang menjadi Tuan Rumah sehat. Begitu juga yang tadi mimpin lagu Indonesia Raya. Ya Lalwaton lagu muslimat. Dirijennya begitu semangat. Tapi bagi saya karal semangat dengan yang kemarin. Lalu yang kemarin itu kayak bumi lagi sedang gempa bumi. Kalau yang tadi agak slow. Yang kemarin hadir gak yang kemarin? Ada bu ya. Kalau yang tadi slow. Yang tadi, yang kemarin itu. Semangat luar biasa. Cuma saya waktu disana gak berani mau kasih bilang. Takut nanti ibunya terperanjak. Yang saya hormati ada Yayi Abdul Hamid. Subhanallah. Juga mengiringi kita semua hadir. Terkhusus guru kami, orang tua kami. Kiai Romli. Yang Alhamdulillah hadir disini. Kita berdoa. Mudah-mudahan hajat beliau diijabah oleh Allah. Amin. Niat baik beliau diijabah oleh Allah. Amin. Mohon maaf ibu-ibu. Saya ini tidak mudah mengkampanyekan orang. Ini bukan kampanye. Minta doa saja. Ya. Semudah-mudahan kiai kita ini. Biar diwakil rakyat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau setuju. Kalau gak setuju. Keterlaluan. Tapi kalau lihat senyum-senyumnya ini setuju semua. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut ngaji. Lanjut ngaji ibu-ibu. Sampai jam berapa? Jam lima. Ya Allah. Ini membunuh. Semua disini ada ansor. Ada wali santri yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pengurus muslimat semuanya ibu-ibu. Dan tadi ada doanya ibu subianti yang saya kurang setuju. Ya ibu-ibu jangan ini. Tapi itu gak apa-apa. Itu doa ibu-ibu. Kalau doa bapak-bapak lain lagi. Allah maziyada. Allah maziyada. Ya Allah nambah. Ya Allah nambah. Nah itu. Tapi gak tahu nambah apa. Wallahualam. Nambah rizkinya. Amin. Nambah anaknya. Amin. Nambah sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu. Karena ini Israq Mi'rat. Kita semua tahu cerita Israq Mi'rat. Tapi saya mau menceritakan sebagian daripada Israq Mi'rat. Ketika baginda Nabi lagi tidur. Didatangi tiga malaikat. Al-Imam Ibn Hazm. Tercatat dalam kitab. Tentang sejarah Muhammad. Ulamat yang ditulis oleh Muhammad Ridha. Al-Imam Ibn Hazm. Memastikan. Kalau Israq Mi'rat itu. Pada tanggal 27 rojam. Tanggal berapa Ibu-ibu? Itu Imam Ibn Hazm. Berani memastikan. Karena ulama yang lain. Menyatakan. Israq Mi'rat itu. Hanya menyebut bulannya. Hanya menyebut tahunnya. Setahun. Sebelum. Beliau hijrah. Ada yang mengatakan. Beberapa bulan sebelum beliau hijrah. Yang pasti. Beliau ketika ada peristiwa Israq dan Mi'rat. Belum beristrikan dengan Sayyidah Aisyah. Belum beristrikan siapa Ibu-ibu? Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Khadijah baru saja meninggal dunia. Ketika beliau sedang tidur di hijrah Ismail. Ketika beliau sedang baring-baring di hijrah Ismail. Datang tiga malaikat. Siapa malaikat yang tiga datang ini Ibu? Satu. Loh kok gak tahu. Jebreel. Apa Ibu? Yang kedua. Mikael. Yang ketiga. Israel. Siapa yang ngomong Israel? Wah ini Astakaryanto. Ini salah ngasih informasi. Kalau Israel yang datang bu. Selesai. Gak jadi. Surah Mi'rat. Yang datang satu Jebreel. Yang kedua Mikael. Di dalam kitab Dardir. Diseburkan. Wa ma'ahuma malakun ahor. Ada malaikat yang lain. Tapi gak disebut namanya. Kalau Israel datang. Wah selesai. Ini kayak. Beliau-beliau nih. Yang hadir-hadir. Ibu-ibu nih. Siang 10 malaikat. Malam 10 malaikat. Dari 10 malaikat tuh dipastikan. Gak ada Israel. Gak ada Israel. Baca dalam kitab Daku Ibu Al-Akbar. Ini kata Yairamli. Alhamdulillah. Ini para kiai-kiai ini diiringi 10 malaikat. 10 siang. 10 malam. Kalau salah satunya diiringi oleh malaikat Israel. Ya. Ustaz Karyanto gak bisa nguyu hari ini. Gak bisa tertawa beliau. Kita doakan Ustaz Karyanto panjang umur. Amin. Orang sudah mati semua. Dia hidup sendirian. Manti sendiri. Kemudian malaikat Jibril. Membangunkan Nabi. Bagaimana Nabi dibangunkan? Fahamazani bihodamihi. Kata Nabi. Saya itu dibangunkan dengan. Di. Senggol kaki saya. Bangun. Senggolan pertama Ibu-Ibu. Beliau bangun duduk. Mencari siapa yang membangunkan. Beliau gak dapat. Ditengok gak ada. Dibangunkan kedua. Beliau duduk lagi. Tengok gak ada. Ibu-ibu. Kalau dibangunkan begitu dua kali. Satu kali. Orang yang bangunin gak ada. Saya kira-kira ngapain. Hah? Pasti tarik selimut. Bawang tahajud saja. Samping ranjang takut. Allah. Ada pocong gak dibawa ranjang. Bener gak? Tapi itu bukan Ibu-ibu disini. Bukan. Itu Ibu-ibu. Dilubuk. Linggau. Kalau Ibu-ibu disini. Insya Allah. Lebih parah. Ya buru-buru tahajud takut. Gak bangun. Dibangunkan yang ketiga. Nabi baru bangun. Langsung diambil adudnya. Apa adud itu? Lengannya. Beliau langsung dibawa. Ke sumur zam-zam. Nah di sumur zam-zam itu. Nabi dibelah dadahnya. Dari sagratu nahrihi. Nih. Dari apa namanya ini? Apa namanya ini? Tenggorokan sini. Dari leher sini. Sampai kehabis dadahnya. Dikeluarkan. Hatinya. Dicuci sebanyak tiga kali dengan air zam-zam. Mudah-mudahan Ibu-ibu segera minum air zam-zam. Amin. Langsung dari mekahnya. Amin. Karena yang digalak dibawa oleh yang pulang haji atau umroh itu sudah dicampur dengan air tramandala. Makanya dia bukan lagi zam-zam. Zam-zam. Karena sudah campur. Campuran. Makanya minum air zam-zam. Merasa air tramand. Mudah-mudahan di sini berangkat umroh semua. Amin. Amin. Baik. Baik. Ibu-ibu. Setelah dicuci. Apa yang dimasukkan ke dalam baginda Nabi? Apa yang dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi? Ada berapa? Empat. Ada berapa Bu? Empat. Coba ada berapa yang dimasukkan ke dalam hati Nabi? Empat. Empat. Ini saya sengaja kei Romli. Ceramanya gak usah panjang-panjang. Karena gini. Pendek yang penting masuk semua. Untuk apa panjang-panjang masuk setengah. Betul Bu? Betul. Enak mana pendek masuk semua atau panjang masuk setengah? Ini otaknya kemana-mana ini. Masuk saya tuh ceramah ini loh. Ceramanya pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Oh yang di belakang ngomong. Panjang masuk semua. Wah itu gimana? Oke Ibu-Ibu lanjut. Empat. Yang dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi. Satu. Fama la'ahu ilman. Apa namanya? Ilman. Ilmu. Yang kedua. Fama la'ahu yakinan. Dimasukkan keyakinan. Yang ketiga. Dimasukkan hilman. Mohon maaf. Ini terbalik. Hilman dulu baru ilmu. Dimasukkan hilman. Hilmun. Ilmun. Yakinun. Baru yang keempat. Istislamun. Apa Bu? Istislamun. Coba saya ulangi lagi. Yang pertama. Hilmun. Satu, dua, tiga. Yang kedua. Ilmun. Yakinun. Istislamun. Hafal. Akan dapat nasi bungkus kalau hafal. Tolong panitia atur. Apa tadi Bu? Hil. Hil. Yang kedua. Yang ketiga. Yakinun. Yang keempat. Istislamun. Oh. Ini biar ngajinya dapat. Nanti pas ngaji. Apa yang diingat dari ngaji? Senek. Loh. Senek. Ya. Hilmun. Apa hilmun itu? Saya punya dosen. Saya punya guru dari Iraq. Namanya Abdul Hamid. Doktor Abdul Hamid Al-Ubaidi. Beliau itu muftil Iraq. Ahlu fatwa dari Iraq. Beliau mengatakan. Hilmun. Adalah. Rajulun. Lahu. Kuwatun. Seorang laki-laki yang punya kekuatan. Tapi tidak menggunakan kekuatannya untuk membalas orang lain. Contoh. 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 Seandainya. Ustadz Romli. Kiai Romli disakiti oleh seseorang. Kiai Romli punya banser. Punya orang-orang di sekitarnya. Lalu Kiai Romli. Tidak membalas orang yang menyakitinya. Padahal dia bisa menyakiti orang tersebut dengan balasan. Tapi dia tidak membalas. Itu namanya. Hilmun. Nah Nabi dimasukkan itu. Makanya Ibu-Ibu. Nabi disakiti orang tidak pernah balas. Walaupun bisa. Ibu-Ibu saya tanya. Kalau disakitin orang balas atau tidak? Balas. Ia apa? Balas atau tidak? Balas. Wah ini murid Ustadz Karyanto. Makanya kalau Nabi tidak balas. Makanya Ibu tidak jadi Nabi. Nabi diisi hilmun. Apa? Punya kekuatan untuk balas. Dia tidak balas. Buktinya kaum Ta'ib. Yang melempari beliau dengan batu. Allah kilim Jebrel. Supaya berdoa. Dan mengirimkan balasan. Nabi tak mau. Mau dengar cerita? Ini cerita sudah banyak di TikTok sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Diulang ya. Satu hari Nabi ada nengok nenek-nenek. Lagi keberatan bawa barang. Nabi datang. Nabi bantu. Dibantu dibawa oleh Nabi. Ini nenek-nenek ngomong. Kamu dari mana? Saya dari Madinah. Oh iya. Hati-hati. Di Madinah itu ada orang yang namanya Muhammad. Oh iya. Ya. Memang kenapa Muhammad? Muhammad itu pembohong. Bisanya omon-omon. Bisanya ngomong doang. Bisanya ini Muhammad ini. Akhlaknya boro. Pendusta. Pemecah belah umat. Akhirnya Nabi Muhammad bilang. Siap nek. Siap. Sampai di tempat. Didatangi barangnya. Sampai dibantu. Ibu-ibu apa yang terjadi? Nenek tadi nanya. Nama kamu siapa? Apa jawab Nenek tadi? Apa jawab Nabi Muhammad? Nama saya Muhammad. Kira-kira Nenek tadi gimana? Gimana muka Nenek tadi bu? Gimana? Hah? Kamu Muhammad? Iya. Namanya Nenek-Nenek. Jangankan didorong. Jangankan ditabuk. Dikentut aja melayang. Tapi Nabi Muhammad tidak balas. Nabi Muhammad tidak melakukan hal yang buruk kepada Nenek-Nenek. Kalau saya jangan deket-deket sama Fahmi. Orangnya pendek. Perutnya buncit. Buntu. Jelek. Pembohong. Saya langsung bunuh seketika. Wishtak bantu. Itu. Makanya Nabi diisi hilman. Nabi diisi akhlak yang mulia. Sampai Allah berfirman. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fadlan ghalidhal kalbi. Lemfadu min hawlik. Eh Muhammad. Kamu itu kalau bukan karena rahmat Allah. Sehingga kau berkasih sayang dengan orang di sekitarmu. Saya yakin orang di sekitarmu pasti lari dari dirimu. Bu. Bu. Punya temen suka maling seneng gak? Punya temen suka jelek-jelekkan orang lain seneng gak? Tapi kadang-kadang di majlis taklim ini ada yang begitu. Ada. Mana orang? Ini kadang-kadang Bu Subianti bisik-bisik sama yang di sebelah. Ya tengok. Saya gak suka dengan orang itu. Tengok nah mulutnya. Cangkembi kok ngonyongan gitu. Enggak kan. Yang diajak ngomong ini. Dia dalam hati ngomong. Sama. Saya juga gak suka sama itu. Cuma saya gak ngomong tau. Maka ibu-ibu. Kita ini kalau bahas sobok linggau. Jangan cak keagaman. Tau keagaman. Kayak orang lain tuh seneng dengan kita semua. Bener tak Bu? Makanya yang damai aja duduk disini. Santa. Ada juga temen-temen kita ini kadang-kadang. Ya Allah. Kalau dodo itu dia kepengen paling luas. Ada juga ada. Ada. Ada juga ada. Pokoknya. Tapi saya seneng ibu-ibu ini. Kalau main kipas. Ini lagi ngipas. Saling kipasi. Itu sebenarnya waktu dia ngipasi ibu-ibu. Pasti lagi kentut gitu. Ini kalau lagi madris kayak gini. Rawan kentut tak bersuara. Pasti rawan. Nah ibu-ibu. Ini al-hilmu. Nabi dikasih akhlak yang begitu mulia. Jangankan kita. Sekelas Sayyidina Abu Bakar. Tidak bisa tiru. Tidak bisa tiru. Nah Sayyidina Abu Bakar. Pernah menggantikan Nabi. Menyuapkan orang yang buta. Menyuapkan buta. Dengan roti. Apa kata orang buta? Tunggu. Ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kenapa memang? Orang yang biasa nyuapin saya. Tahu saya sudah tidak punya gigi. Maka roti yang disuapin saya. Dia dilembutkannya dengan air. Dan dikunyah terlebih dahulu. Baru disuapkan ke saya. Saya dinobakkan ngomong apa? Benar. Ini bukan saya. Mana orang yang itu? Apa kau tidak tahu orang itu siapa? Saya tidak tahu. Mulai dari pertama dia nyuapin saya makanan. Saya tidak tahu. Tapi saya berpesan sama dia. Awas jangan dekat-dekat Muhammad. Kenapa? Muhammad itu pembohong. Penduskan. Saidina Abu Bakar kepingin nempeling orang buta itu. Jagri. Tidak, 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 tidak. Saidina Abu Bakar tidak ngomong jagri. Tapi kesel. Kenapa? Kekasihnya dihima. Nah, mudah-mudahan kita semua punya sifat hilmun ini. Amin. Dan ingat, hilmun itu kalau bahasa kitanya keseharian ada. Akhlak. Tuh tadi saya malu dengan tim banser. Malu dengan tim-tim yang lain. Nyambut saya orang yang tidak berakhlak ini. Nyambut saya dengan orang yang nampaknya berilmu tapi tidak berilmu. Dengan sopan. Dengan baik. Itu namanya akhlak dan ada. Makanya ibu-ibu yang anak-anak kita sekolahin di tempat Rusek Karyanto. Sekolahin di tempat Kiai Romli. Pengen tidak punya anggota DPR yang berakhlak? Ya, Kiai Romli. Aku tidak dapat apa-apa loh, Kiai. Yang penting sangguni, Kiai tambahin. Kalau ada, Kiai. Kalau tidak ada, ya saya tanya. Yang kedua, apa yang dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad? Ilmun. Il? Ilmu. Tanjun, Bu? Tanjun. Siap? Iya. Ilmu. Ilmu ini jangan tidak ada. Ilmu tahu ini halal, ini haram. Ini tahu ilmu ini buruk, ini baik. Semua kita ini harus belajar. Ibu-ibu, sudah belajar semua, Bu, Bu. Sudah belajar semua tentang sholat? Sudah belajar semua tentang fadilah masuk masjid? Kok sempi jawabnya? Sudah tahu semua fadilah masuk masjid? Iya. Ini pasti mulai, Ustaz Fahminah nyinggung ini. Nyinggung ke masjid. Saya tanya sama ibu, ramean mana pasar sama masjid? Pasar. Kok sepakat ini? Ramean mana waktu pengajian sama sholat jamaah? Jamaah. Jamaah. Makanya ibu-ibu, saya ngajak. Ayo, ini kita sudah ngaji, ini jangan absen dari masjid. Setuju dah? Kok mulai ngecil ini? Setuju dah? Senang dah anak-anaknya ke masjid? Sebelum azan maghrib sudah ke masjid? Senang dah? Ibunya? Senang di mana? Kok malah jawab yang di belakang? Senang di rumah? Wah, ini yang mecut. Tapi saya, nengok ibu-ibu tidak ke masjid, tidak terlalu sebenarnya. Yang bapak-bapak ini. Betul dah. Ini, yang bapak-bapak ini. Tuh, yang belakang itu ada kayak jengot, panjang, tapi ke masjid jarang. Kita maaf, guys. Walaupun yang bapak-bapak di belakang, insya Allah, rajin, tidak ke masjid. Nah, yang ke masjid ini, mbok yang dirajini. Kalaupun tidak lima waktu, pilih dari lima waktu ini yang mana. Zuhur mungkin di kebon. Asar mungkin masih di kebon. Masa maghrib gak sampai? Masa di kebon juga? Wah, ilaha ilallah. Setahu saya, bu, di linggal, orang ngantor itu cuma sampai jam empat. Di sini sampai jam berapa? Sengah enam. Luar biasa. Hebat, wong sini ini. Maghrib ya di masjid, bu. Sempetin. Isya. Masih ngantuk. La ilaha illallah. Sobuk. Masjid tutup. Masjid tutup. Karena ada sebuah ulama mengatakan, wayajuzu ikhlakul masjid. Boleh mengunci pintu masjid. Jangan dibuka. Buka. Menjaga barang masjid biar jangan dipaling. Kalau tidak ada orangnya, untuk apa dibuka? Ilang. Ya. Ilang toh itu. Teko merbot ilang ini. Merbot ilang. Ini kadang-kadang subuh ya Allah. Kasih ya. Dia yang mukul beduk. Dia yang azan. Dia yang komat. Dia yang imam. Dia yang makan duit masjid. Nah, nah, nah. Imam. Masya Allah. Ini sudah imamnya dewean. Sholat. Dati makmum pak ibu lho. Istau. Watakorogu. Jawab makmumnya. Nah, nah. Makanya ibu-ibu ayo. Ini. Saya minta. Biar rame masjid caranya gimana? Anak-anak yang ngaji di masjid. Yang idak mondo anak-anaknya jadikan masjid tempat ngaji. Setuju? Setuju. Tapi guru ngajinya dikasih ongkosnya. Ini iuran lima ribu nunggah tujuh tahun. Ada yang begitu ada? Ada. Gak ada. Teko wongnya, teko. Wah, ya Allah. Ini ilmu penting. Tapi ya kalau sudah berilmu, dipakai ilmunya. Ada sebuah syair mengatakan. Al-ilmu bila amalin. Kas syajarati bila samarid. Ilmu tanpa diamalkan. Seperti pohon tanpa buah. Untuk apa belajar ilmu? Kita dikasih tahu bu. Oh ini baik, ini buruk. Kok malah milih yang buruk? Ibu disuruh pilih. Ini halal. Ini haram. Ini wajib. Ini sunnah. Ini mubah. Ini makro. Kok ilmunya gak dipakai? Pengen tahu cerita orang yang kayak gitu dalam disini? Pengen tahu? Nih. Di dalam kitab Siratu Ibnu Hisham. Dan di dalam kitab Ad-Dardir disebutkan. Ketika Nabi berjalan. Diajak oleh malaikat Jebrel. Nabi melihat seseorang. Yang di hadapannya. Sajian enak-enak. Sajian higienis. Apa higienis di bahasa sini? Resih. Sajian enak. Sajian bersih. Sajian mewah. Tapi sayang. Yang dia makan yang di samping. Makanan busuk. Makanan murahan. Makanan kotor. Makanan gak wena. Lalu Nabi nanya. Ini kaum apa yang begini ini? Sudah tahu ada makanan enak di depannya. Malah masuk kotak sampah. Apa jawab malaikat Jebrel? Ini orang yang memikirkan yang halal. Tapi mengambil yang halal. Punya duit. Bukan dikasih ke istri. Dikasih ke biduan. Curhat. Curhat. Pulangin lagi. Punya duit. Bukan dikasih ke istri. Dikasih ke biduan. Mestinya seluruh istrinya nyanyi. Dia yang dikasih. Benerlah. Cuma kadang-kadang ibu juga ada kalah nyanyi. Tuh. Ada air kopi. Ada air minum. Ada air teh. Milinya komer. Milinya minuman keras. Ini nanti di akhirat. Dia dunia saji yang makanan. Maka dia makan yang sampah. Isinya Masya Allah sudah cantik. Setiap kondangan. Wow. Mengkok. Abang bebirnya tebalnya tujuh senti. Bulu matanya yang anti petir. Itu kalau kena petir. Bulunya tidak masalah. Orangnya masalah. Eh. Bukan malah milih istrinya. Malah milih perempuan yang bukan halal. Betul tak bu? Betul tak pak? Eh bapak. Bapak belah ini. Tapi ini tolong. Jangan cuma dipakai untuk ini to. Kita ini juga mikir. Tengok. Kalau pemimpin yang baik ya di pele. Ini ada pemimpin yang welek. Oh malah di pele. Nyinggung. Nyinggung. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Aku tidak nyebut nomor. Tidak boleh. Kamu malah di tengah ini bu sebiati. Ya. Ya. Makanya ibu-ibu. Melek. Pakai otaknya. Pakai hatinya. Yang cerdas. Ada seseorang calon mengatakan. Pakai otak. Pakai hati. Nah pilih yang ngomongnya gitu. Jasa nguyu-nguyu. Ini clue aja. Nah makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ayo. Ilmunya dipakai. Setuju? Ilmunya jangan dibiarkan dalam lemari. Setuju? Kiai-kiai baca kitab. Ilmunya jangan cuma disimpan. Dalam lemari. Baca kitab Al-Ahkamu Sultaniyah. Untuk apa itu dibaca? Kalau tidak untuk mencari pemimpin yang baik. Benar gak? Ibu-ibu belajar sholat. Biar sholatnya benar kan? Berapa lama sholatnya? Saya yakin ibu-ibu yang disini kalau sholat lama disini. Satu sholat itu berapa menit? Lima menit. Ini lima menit lah hebat ini sholat. Ini usholinya sampai monyong-monyong. Usholi farbun buhuri arba'a roka'rajim. Dan saya yakin ini yang sholat lima menit ini takbirnya hampir 60 detik. Allah ini sudah lima menit. Baca patehannya saja pasir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul bu? Wah itu jangankan rokoknya. Mau rokok aja lama ya. Allah ini. Gak buat gunung-gunungnya. Tidak. Tapi kalau memang khusus gak masalah. Itu remati. Lain orang itu ya wrongly. Saya tanya. Ada gak sholat subuh tiga jam? Gak ada. Lewat waktu. Sholat subuh tiga jam. Mana ada? Sepanjang panjangnya. Surat yang biasa dibaca gak bukit. Sampai subuh lewat waktu. Gak boleh. Makanya ibu-ibu sholat lima menit aja kalah. Saya tanya sama ibu-ibu. Mas lama mana? Mas tak rendang sama sholat? Lu sudah tahu gitu kok sholatnya malah tinggal? Hah? Apalagi sholat masa rendang tuh. Keringat gak bu? Iya. Sampai yang sering rewang. Angkat tangan. Saya tanya. Walaupun lagi asik-asik ngaduk rendah. Waktu mau pipis. Waktu mau kenceng. Berhenti dah. Waktu mau meseng. Berhenti dah. Kenapa pas azan gak berhenti? Tuh kan mulai kan. Bosong kan. Ibu-ibu. Walaupun lagi asik ngendong anak. Waktu mau pipis. Berhenti dah. Berhenti. Di tetep gak anaknya? Di tetep. Tetanggo yang lagi jalan di depan rumah. Sini-sini. Cekal sih. Aku harus moyo. Tapi untuk sholat kok malah. Berhenti tuh ada apa? Betul Pak? Betul. Maaf nih. Sama ustad-ustad. Ya, ya ngodut. Saya nanya. Lama mana ngodut sama sholat? Oh. Mana ada ngodut. Tidak ada orang ngodut begitu. Pasti satu tarikan pertama. Begitu. Tidak khusyuk kalau buru-buru. Betul. Makanya ibu-ibu ayuk. Sholatnya pakai ilmu. Puasanya pakai. Zakatnya pakai. Ngurus anak yatim pakai. Ngurus zakat pakai. Ngurus masjid pakai. Milih pemimpin pakai. Yang ketiga. Apa yang dimasukkan ke dalam hati baginda Nabi? Yakinun. Apa bu? Apa beda yakin dengan iman? Apa beda yakin dengan imam? Iman. Apa bedanya? Catat. Ilmu nih. Ada dialog antara Sayyidina Hassan dengan Sayyidina Ali. Dialog siapa bu? Sayyidina Hassan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Hassan. Kam bainal imani wal yakin? Berapa jarak antara iman dan yakin? Artinya, Sayyidina Ali menunjuk tahu. Iman berbeda, yakin? Apa bu? Iman berbeda, yakin? Berbeda. Lalu, apa kata Sayyidina Ali? Ya Hassan. Al-imanu ma samiat uzunuka. Wal-yakinu wa maru'at ainuka. Yang namanya iman itu Hassan. Apa yang kau dengar oleh telinga? Kalum yakin, apa yang kau lihat oleh mata? Apa tadi imannya bu? Menurut Sayyidina Ali. Yang didengar oleh mata namanya apa? Eh, yang didengar oleh mata. Kok saya jadi teler begini ya? Yang didengar oleh telinga namanya? Yang dilihat oleh mata namanya? Yang dilihat oleh mata namanya? Yang didengar oleh telinga namanya? Iman. Dapat ilmu? Alhamdulillah. Ibu-ibu aman, dapat ilmu. Gak usah dipikiri. Yang mikiri, ongkos saya panitia. Setuju? Setuju. Terima kasih. Biar panitia dengar. Kagek, aku nak nengok secara mata. Yakin gak? Kira-kira. Kalau sementara ini baru dengar. Tapi kata Ustaz Karyanto, kalau nanti habis acara gak rumah dulu gak sangoni katanya. Oh, payahnya Ustaz Karyanto. Apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Baca kitab akidah manapun. Kebetulan di pondok saya ngajarin anak santri kitab Duru Sutauhid. Karangan ayahnya Habib Umar. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan saya baca syarahnya. Kitab Al-Mufid. Yang namanya surga, neraka, pahala, malaikat, hari kiamat, padangmah, syar. Itu namanya apa? As-sama'iyat. Apa as-sama'iyat itu? Sesuatu yang kita dengar. Dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad. Ibu beriman gak dengan pahala? Beriman gak dengan pahala? Yakin gak kalau ibu duduk disini mahalanya seperti orang yang sholat seribu rohkaat? Yakin gak? Yakin apa iman itu? Iman. Iman. Nanti kalau ibu sudah Nabi. Tapi ingat, ini menurut Imam Ibn Qayyim bisa juga disebut yakin. Kenapa? Karena kata Imam Ibn Qayyim, yakin itu ada tiga. Ada ilmu yakin. Ada ainul yakin. Ada hakul yakin. Ibu yang sudah meyakini apa yang ibu dengar. Itu namanya masuk kategori ilmul yakin. Makanya ibu-ibu, Nabi ditanamkan keyakinan. Bukan cuma keimanan. Nabi ditanamkan. Buktinya apa? Nabi diajak keliling ke surga. Diajak melihat orang ahlu neraka. Makanya saya kasih tau ibu-ibu. Apa ganjaran bagi orang yang ninggalin sholat? Kepalanya dipecahin oleh Allah. Kemudian dimunculkan lagi. Terus dia ibu-ibu. Ini ganjaran bagi orang yang ninggalin sholat. Ibu-ibu kalau tidak percaya, matilah. Kalau tidak percaya. Percaya dah? Nah iya. Pasti begitu. Nabi melihatnya dengan Ainul. Cuma Nabi belum hakul yakin. Kenapa? Nabi tidak mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Merasakan langsung. Tapi cukup melih. Dari semua Nabi yang pernah melihat surga, hanya Nabi Muhammad. Dari semua Nabi yang melihat ahlu neraka, hanya Nabi Muhammad. Jumhur ulama. Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Itu namanya Ainul Yakin. Dan kita bersyukur punya Nabi. Yang terakhir ibu-ibu. Yang keempat. Ibu sudah panas, saya sudah haus. Suara sudah mau habis. Lanjutlah? Saya minum dulu ya. Bismillah. Sambil kita sholawat. Oh ya halana. Bahar ad-dinu'l mu'ayyad biduhurin. Bahar ad-dinu'l mu'ayyad biduhurin. Nabi Muhammad. Ya halana. Nabi Muhammad. Jalikan volumin Allah. Sebut nama Allah. Allah. Ya halana. Ya halana. Ya halana. Ya halana. Karena organ bunyi, ayo sama-sama. Satu, dua, tiga. Ya halana. 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 Alhamdulillah. Ada organ tadi agak semangat bikin. Ya. Lanjut dulu ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Namanya istislam. Apa bu? Apa istislam? Nabi dimasukkan sesuatu yang bersifat menyerahkan diri. Apa ibu-ibu? Menyerahkan diri. Makanya nabi itu kalau sama Allah serah habis. Ibu-ibu juga sama. Sama Allah harus serah habis. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu lahir di Indonesia. Itu minta atau Allah yang nentukan? Sudah tahu begitu kok gak nyerahkan diri sama Allah. Ibu-ibu lihat film Korea. Pengen cantik kayak Korea kan. Bisa gak ngulang? Gak bisa. Nyerah diri sama Allah. Ini kadang-kadang nengok orang Korea. Ya Allah kenapa saya lahir di Transmandala? Kok gak lahir di Korea? Ya Allah. Kalau saya bisa lahir di Korea kan lumayan. Saya bisa kayak orang Korea. Putih. Kayak tisu. Tak usah dipikirin. Itu semua keserah sama Allah. Ibu-ibu kepengen kan lahir dari orang-orang yang ayahnya kaya. Betul? Ibu lahir dengan orang tua sederhana. Itu minta atau Allah yang nentukan? Ibu-ibu punya tinggi badan 150. Itu minta atau Allah yang nentukan? Makanya Allah itu berkata begini kepada kita. Ya Allah pun. Allah. Orangin lagi. Agak terpaksa ya. Kok bisa kamu tuh menentang aku? Aku yang menghidupkan kamu. Aku juga yang matikan kamu. Dan ingat. Kok lagi marah ini kaya ini. Dan ingat. Kamu semua nanti akan berkumpul di hadapanmu. Hei Subianti. Contoh. 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 Kalau ibu Subianti sudah di hadapan Allah. Bagaimana suamimu? Makanya para bapak-bapak. Tolong abis ngaji ini berdamai dengan istrinya. Dek. Nanti kalau ditanya Allah. Bilang yang bagus-bagus saja ya. Tergantung. 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 Tuh ditanya. Ya. Siapa nama suamimu Subianti ini? Hei. Gai Hamid. Bagaimana kamu? Semua kita ini akan ditanya oleh Allah. Betul bu? Itu kamu waktu sholat gimana? Waktu kamu baca Quran gimana? Waktu ada yang halah dan haram kamu bagaimana? Semuanya ditanya oleh Allah. Kamu. Waktu pengajian sama Ustaz Fahmi. Kamu. Ngatain di belakang kan? Nyaci-nyaci kan? Ibu tak bisa jawab. Saat itu mulut ibu tertutup. Ibu kalau ditanya itu nanti mulutnya tak bisa jawab. Pengen ngomongnya tidak. Tapi tangannya ngomong. Iya. Dia ngatain Ustaz Fahmi ceramahnya Lamonia. Kakinya jawab. Iya. Jangan main-main. Bapak-bapak itu ditanya. Pernah gak kamu, Ya Ya Hamid? Ngasih biduan. Contoh bayi-ayi. Pengen ngomong. Ya Hamid gak pernah. Tapi tangannya ngomong. Pernah tiga kali. Kakinya jawab. Iya. Awas ibu ibu. Ini semua ditanya. Saya pun ditanya. Apalagi kalau naik pesawat. Ya Allah. Susah nutup mata. Tengok pramugari. Masya Allah. Aduh. Ibu ibu kalau udah bercaya. Tengok pesawat. Nah. Bajunya ketat. Bagian dadanya. Ya Allah. Ya. Tuh. Aduh. Belum kiai rom-liromnya panjang. Tapi belah sampai sini. Ya Allah. Aduh. 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 Itu saya ditanya nanti sama Allah. Eh Fahmi. Kamu waktu lihatnya nafsu. Udah. Apa jawab saya bu. Pasti pengen jawab. Tidak. Tapi tangan ngomong. Nafsunian ya Allah. Lupa malah ditepohin dulu. Hah. Kakinya jawab. Iya ya Allah. Waktu nengok itu Ustaz pahmi kakinya bergeter-geter. Oh itu ditanya oleh Ustaz pahmi. Makanya Ibu-ibu. Saya setiap kali diundang ceramah untuk nikahan. Saya selalu kasih syarat. Saya mau duduk. Segera hadir. Kalau acara intinya sudah mulai. Saya tidak mau lagi hadir. Pernah waktu di Noman. Lah hadir. Yang nyanyinya ngok datang. Turun. Siap disyur. Ya. Akhirnya saya pura-pura ke kamar mandi. Tapi ngintip juga. Duduk di pangkuan. Ya Allah. Untung yang saya tidak. Tapi saya kesel. Kenapa? Kok tidak duduk juga dia. Juga malah dikeploh. Ya ya juga manusia bu. Saya ini kalau tidak punya normal. Ya anaknya tidak banyak. Yang kayak Gai Romli. Kayak Hamid. Ini pakai sarung ini sirkulasinya bagus. Yang pakai celana tuh. Yang anaknya sedikit. Lalu yang pakai sarung ini udaranya lebar. Ini yang ibu-ibu ketawa ini apa ini? Sarungnya apa ini? Sarungnya apa ini? Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem. Nah. Nah balik ke poin. Istislam. Maka kita ini ketika tidak bisa menentukan apapun. Serahkan sama. Tunduk sama. Ikut agama. Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutin ajarannya. Jangan lari dari ajaran Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini baiklah pengajiannya. Mudah-mudahan nanti kita akan jumpa lagi. Yang penting jangan bulan depan. Habis materi kayaknya. Ya ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi. Saya senang kumpul dengan ahli surga di sini. Amin. Mudah-mudahan baik yang di belakang samping ke depan. Terima kasih. Sound systemnya bagus. Mantap. Banser-bansernya bagus. Panitianya bagus. Senek-seneknya bagus. Tinggal dibungkus untuk saya saja. Semuanya bapak-bapak yang di belakang mohon maaf. Dari yang tidak terlihat. Saya mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sebagai penutup ibu-ibu. Bagi yang mau umroh. Boleh sama saya. Nanti bulan empat. Yang mau minyak wangi. Saya jualan minyak wangi. Saya bawa. Murah-murah saja. Ini kok jadi jualan. Saya doakan ibu-ibu semua. Murah rezekinya. Amin. Mari kita berdoa. Walaupun nanti ada doa penutup. Saya akan pengen berdoa. Kita semua. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah. Aslih lana dunia nallati fiha ma'asuna. Ya Allah. Benerin dunia kami. Karena di dalam dunia ini ada kehidupan kami. Ya Allah. Wa aslih lana dinanallati fiha ismatu amrina. Ya Allah. Beneri agama kami. Karena dari agama kami itu ada pegangan hidup kami. Ya Allah. Wa aslih lana akhiratana ladhi fiha ma'aduna. Ya Allah. Beneri akhirat kami. Karena di akhirat kami ada balasan-balasan kebaikan kami. Ya Allah. Maka jadikan akhirat kami yang paling utama dalam hidup kami. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang soleh. Jadikan suami kami orang soleh. Jadikan isteri kami wanita yang solehah. Jadikan anak perempuan kami anak yang solehah. Tetangga kami tetangga yang soleh dan solehah. Pemimpin kami pemimpin yang soleh dan solehah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Karim. Suburkan daerah kami ini. Ya Allah. Dan kesuburannya untuk membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Rahman. Ya Karim. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Karim. Para kiai yang daerah di sini. Mudah-mudahan menjadi sinyal berkah untuk negeri ini. Ya Allah. Untuk daerah kami ini. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan masjid ini. Tempat yang paling kami cintai. Pesantren yang ada di sini. Tempat mendiri anak-anak kami. Ya Rahman. Ya Karim. Rabbana adina fid dunia hasanat. Wafil akhirati hasanat. Wa kina adza benar. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wallahumma fiq ila akwam mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.